Halo selamat datang di channel Farad Clarity saya akan membuka kotak PCB dari PCBWay yang telah saya kumpulkan dan disini informasinya apakah kamu sudah tahu cara membuat ini nih lubang seperti ini ini dinamakan slot ya ini kayak gini dan ini dibuat bolong kemudian ini ini dia slot nah ini untuk memisahkan eh antara ini tuh jalur 12-20 full AC kemudian dengan DC untuk memisahkan dan contoh seperti ini dan disini untuk lubang potnya kayak gini udah tahu caranya atau belum Oke kita lanjut ke video tutorialnya oke lanjut ke tutorialnya disini sudah terbuka aplikasi Eagle di control panel ya di sini 7-segment yang tadi ya ini kemudian saya akan coba karena 7-segment gampangnya dan saya akan buka yang ini karena disini bentuknya seperti ini ya enggak lurus Oke kita cek kita cek propertinya pakai layer miling ya dengan lebar 1 mili nah ini dia layer dimension jadi ditumpuk ya Oke untuk itu kita hapus kita akan masuk ke tutorial cara buatnya cara buatnya itu klik tombol wire kemudian ini layernya sudah miling pilih miling kemudian lebarnya 1 mili ya Nah setelah itu tinggal tulis aja sesuai keinginan misalkan dari sini ke sini lalu ke sini seperti ini Oke cukup kemudian setelah layer miling pilih layer dimension ditumpuk ya dari sini ke sini ke sini seperti ini cukup itu untuk di bagian layout ya untuk membuat lubang slot aja lubang aja nggak pakai ini ya kemudian cara biar nanti di pabrikasi ke pabrikasi ke PCBWay Oke seperti saya tadi perlu 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 pembuatan gerber files klik file cam processor kemudian setelah terbuka klik file open dan job setelah itu pilih gurb 274.cam nah sudah terbuka dan ini sudah saya tambah dua saya sudah tambah dua tab ya silkscreen dari defaultnya hanya 1 2 3 4 5 ya defaultnya 5 yang bawaannya kemudian saya tambahkan silkscreen sol untuk bagian belakangnya biasakan saya taruh logo di bagian belakang dan ini dinamakan saya namanya kan silkscreen sol dengan nama %n.pls ya kemudian layer yang dipilih on route dimension bottom place sama bottom names jadi nama di bagian belakang oke kemudian yang saat ini tutorial saat ini yaitu penambahan tab milling tab milling ini layer nya dimension sama milling kemudian ini namanya .ngko ya cara penambahannya dari tab ini ini akan mengcopy ya sebenarnya misalnya dari sini akan mengcopy dari sini juga akan mengcopy oke kita contohkan dari sini aja klik add nah akan muncul kopyan dari tab yang tadi ya ini kan ini namain-namain aja misalkan milling milling 1 karena sini sudah ada ya milling 1 dan ininya gko gko ya layarnya dimension sama milling nah seperti ini ini seperti ini ya yang ini yang milling ini ini ada dimension sama milling ininya namanya milling dan ini gko oke ini karena sudah ada ini buang aja delete ini penyimpanannya belum diatur ya milling milling klik file ini ya ini kan sudah ini namanya ngko nggak perlu dirubah karena sudah dirubah kalau dirubah ininya aja gko ya klik save maka penyimpanannya ini nih seperti nama folder kemudian copy ya sudah di copy ini di semuanya samain page jadi nggak perlu buka file ya kesini aja nih tinggal di page di sini di nama yang sebelumnya page semuanya harus semuanya ya nanti di satu folder yang prosesnya muncul di satu folder oke komponen site oke sudah semuanya selesai untuk penyimpanan lalu proses job oke klik ok karena sebelumnya sudah ada jadi ditimpa sama yang baru yang proses sekarang nah ini proses solder side kemudian sudah solder side lagi berlangsung kemudian setelah itu seal screen kesini oke nah seal screen proses seal screen kemudian solder side so seal screen solve oke setelah ini solder stop mesh nah dan milling selesai itu dia kemudian di itunya di di hasilnya maka akan terbentuk terbuat oke apa yang namanya ini dia yang hasilnya hasil dari barusan ya hasil dari barusan dari layer-layer yang terbuat ini file ini harus di compress ya di compress add to airship sebelum nanti di upload ke PCBWay kita compress ya oke itulah dia tutorial singkatnya semoga bermanfaat sampai jumpa terima kasih ya katakan meniple nanti di ini dia terima kasih men dia dia dan dia 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 dia